Kesehatan tangan dan gigi harus diprioritaskan, terutama di sekolah-sekolah. Germany International Cooperation beberapa waktu lalu telah menyambangi salah satu sekolah dasar di kota Bandung dalam rangka kampanye Cuci Tangan dan Gosok Gigi. Nah, Raisa berhasil meliput kegiatan ini untuk teman-teman Papita Kids News di rumah. Anak sering berhubungan dengan tangan yang kotor. Biasanya setelah mereka bermain, langsung membeli makanan dan menggunakan tangan kotornya untuk menegang makanan. Selain itu, gigi krokos dan meda rusak. Bahaya, sepertinya itu anak-anak dididik untuk cuci tangan, gosok gigi, dan menjaga kesehatan melalui makan. Yang bergizi dan menghindari makanan yang dianggap mungkin kurang ya, itu dengan gizinya. Jadi, anak-anak juga dinasihati untuk berolahraga sering, supaya mereka juga badannya sehat. Mungkin ya, itu dengan ada beberapa perbedaan, tapi sedang dirubahkan dengan kegiatan seperti ini ya. Ya, perbedaannya mungkin itu terkait dengan kesehatan gigi. Dan mungkin belum tahu, saya dokter gigi. Jadi, nggak berpraktek sekarang, tapi bergerak dalam bidang mau mencegah masalah daripada menenangi masalah yang sudah jadi. Jadi, saya senang campur tangan dengan kegiatan mengurangi masalah gigi. Jadi, dengan pasti gigi mengandung fluoride, itu sangat mudah mengurangi masalah gigi. Ya, sangat bagus. Secara teori, tapi kadang-kadang kita perlu melaksanakan program supaya itu tidak sebagai teori, tetapi itu kenyataan di sekolah. Jadi, tim pembina UKS, provinsi apalagi kota dan kabupaten, sedang bergerak untuk perkembangan seperti ini yang di belakang kita sekarang. Jadi, bagian cuci tangan dan gosok gigi bersama-sama itu bagian kecil di antara program UKS yang sangat lengkap. Jadi, kami ingin mengembangkan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai salah satu dasar untuk kesehatan anak di sekolah. Untuk menjaga kesehatan tangan dan gigi, inilah duta dari Jerman, Germany International Corporation, berusaha untuk mengkampanyekan program cicip tangan dan gosok gigi ini. Tujuan utamanya, agar di kalangan anak tercipta pola hidup sehat. Untuk selanjutnya program sosialisasi ini akan dibantu oleh UKS di masing-masing sekolah.